Hai bunda hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan paling mudah dan ini bisa dijual hanya dengan harga seribuan aja dengan bahan yang murah tapi rasanya juga tak kalah enak loh masih dalam versi kemerdekaan dengan paduan warna merah dan putih cantik banget ya yuk langsung aja kita simak bersama jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif langsung aja 7 gram agar-agar plain mereknya bebas bisa pakai merek apa aja selanjutnya 10 sendok makan atau 150 gram gula bila sudah selanjutnya kita tambahkan 900 ml air untuk pemakaian gula sesuaikan lagi dengan selera ya bila suka manis bisa ditambah bila enggak suka manis bisa dikurangi kita aduk-aduk dan kita pindahkan ke atas kompor ini kita nyalakan api dan kita masak dengan menggunakan api sedang saja jangan terlalu besar-besar agar tidak gosong ya teman-teman selanjutnya sambil kita aduk-aduk karena gula-gulanya belum larut bila sudah larut bisa ganti mengaduknya menggunakan sendok sayur dan cukup sesekali aja karena pudingnya masih bening sambil menunggu pudingnya ini mendidih kita siapkan dulu biji selasi disini saya akan rendam biji selasi kira-kira setengah sendok teh dan 100 ml air airnya air hangat teman-teman kita rendam dan kita sisihkan dulu ya kita kembali ke pudingnya ini udah mendidih bisa kita matikan apinya dan kita aduk-aduk sebentar agar berkurang buih-buih dan busa-busanya ya selanjutnya kita ambil gelas ukur dan kita ambil puding beningnya ini sebanyak 450 ml yang dipanji bisa ditutup rapat agar tidak mudah padat tapi kalau terlanjur padat nanti kita panaskan lagi ya selanjutnya tambahkan 1-2 saset kental manis disini saya pakai 2 saset teman-teman jadi agar warnanya tuh lebih cantik putihnya putih putih yang pekat jadi tidak terlalu bening ya saya pakai 2 saset ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan kita biarkan sebentar agak hangat jangan langsung kita tuang ke dalam mika agar apa agar mikanya itu aman teman-teman jadi ini kan masih panas banget ya jadi kita biarkan dulu sesaat paling tidak uap-uap panasnya itu berkurang seperti itu kita diamkan dulu sebentar bila sudah selanjutnya kita siapkan mika bila ingin ide jualan seribuan teman-teman pakai mikanya ukuran 5 atau ukuran 6 ya kalau ngukurnya dari bagian luarnya berarti 6 kalau ngukurnya dari bagian dalamnya berarti 5 ini kita siapkan bila sudah selanjutnya pudihnya yang udah agak hangat ini kita tuang semuanya kita bagi kalau ini Nava Hanif pakai mika yang besar teman-teman karena ini untuk ide jualan 2000an jadi saya pakai mikanya ukuran 7 ukuran 7 itu biasanya saya jual 2000an nah ini kalau teman-teman ingin pakai ukuran 7 siapkan mikanya sebanyak 10 ya di awal itu 10 nanti hasil akhirnya akan jadi 20 seperti itu tapi kalau ingin ide jualan seribuan gunakan mika ukuran 5 atau 6 ini kita padatkan hingga benar-benar padat bila sudah benar-benar padat selanjutnya siapkan mika lagi yang kosong sebanyak 10 lagi dan kita akan potong ambil pisau perlahan aja motongnya kita bentuk huruf X ya teman-teman dari sudut ke sudut atau dari pocok ke pocok kita potong selanjutnya kita ambil 2 bagian boleh yang atas boleh yang samping sesuaikan aja dengan selera gunakan sarung tangan plastik seperti ini atau bisa sarung tangan apa aja ya yang untuk makanan atau teman-teman gak suka pakai sarung tangan bisa cuci tangan terlebih dahulu agar tetap higienis dan bersih selanjutnya 2 bagiannya kita taruh di mika yang baru dan kita bentuk kalau yang satunya bentuknya samping dan samping kalau yang ini saya bentuk atas dan bawah ya teman-teman jadi biar ada 2 variasi bentuk yang berbeda motifnya jadinya berbeda ya kita ulangi sekali lagi kita potong dari pocok ke pocok bawah atau dari sudut atas ke sudut yang bawah membentuk huruf X ya teman-teman selanjutnya kita ambil mika yang baru kita ambil 2 bagian mau diambil yang atas bawah boleh mau diambil yang bagian samping kanan kiri juga boleh nah ini seperti ini kita taruh di mika yang baru nah jadinya saya bikin 2 motif motif yang samping dan motif atas bawah kita lakukan hingga selesai bila sudah semuanya kita kembali ke pudingnya nah ini ternyata pudingnya udah padat teman-teman karena tadi saya menunggu puding yang putih agak hangat-hangat kuku jadi terlalu lama ya jadi ini kita panaskan lagi dengan api sedang cenderung kecil aja kita tambahkan sedikit air kira-kira 50-100 ml agar lebih mudah mencair ya teman-teman ini penambahan airnya mohon maaf tidak tervideo teman-teman karena ternyata hpnya belum on ternyata kameranya ya jadi ini udah saya tambahkan air tadi 50-100 ml nah selanjutnya bila sudah mencair tidak perlu sampai mendidih banget yang penting udah mencair aja udah cukup selanjutnya kita aduk-aduk dan kita matikan apinya ya selanjutnya untuk pewarna merahnya boleh pakai pasta boleh pakai serbu minuman teman-teman sesuaikan selera aja disini nafahanif karena ini untuk anak-anak yang masih kecil ya jadinya cukup pakai pewarna aja secukupnya tidak pakai serbu minuman ya karena anak-anak itu terkadang tenggorokannya sensitif dengan serbu minuman teman-teman jadi cukup pakai pewarna aja secukupnya selanjutnya kita tambahkan biji selasihnya secukupnya juga kalau teman-teman suka banyak boleh dipakai semua tapi kalau nggak suka terlalu banyak boleh dipakai secukupnya aja ya jadi sesuaikan nanti untuk merendam biji selasihnya lanjutnya ini kita tunggu sebentar sampai hangat-hangat bila sudah hangat-hangat kita tuang kita bisa tuang menggunakan sendok makan ini tujuannya apa agar tidak belepotan ke puding yang putih ya teman-teman jadi hasilnya tuh rapi kalau kita pakai sendok makan kalau kita pakai sendok sayur yang kecil juga boleh tapi jangan pakai sendok sayur yang besar nanti belepotan ke puding yang putih jadi nantinya puding putihnya itu terkesan kurang rapi dan berantakan ya teman-teman nah saya seperti ini dikit-dikit aja jadi ini motifnya masih motif dalam rangka kemerdekaan negara kita tercinta merah putih ya teman-teman ini bisa dijadikan snack untuk acara Agustusan maupun untuk isian snack box atau untuk ide jualan di sekolah-sekolah atau di warung juga bisa banget teman-teman nah seperti ini ya hasilnya kita lakukan hingga semuanya selesai selanjutnya kita padatkan untuk pemadatannya di suhu ruang aja boleh di kipas-kipas nah ini hasilnya kita padatkan hingga padat sempurna nah ini dia hasilnya cantik banget ini bisa jadi ide jualan yang cakep banget nah demikian tutorial singkat kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi tunggu resep dan tutorial lainnya seputar puding tetap stay tune bersama Nava Hanif channel dukung terus Nava Hanif ya dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya terima kasih semoga teman-teman sehat selalu lancar rezekinya Assalamualaikum